Ya Pebirsa Kepala Badan Kesebangpol Provinsi Jambi, Mukti Said, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan atau PPWK se-Provinsi Jambi, Kamis 13 Oktober 2022. Melalui rakor PPWK ini diharapkan dapat saling menghargai dan menjaga persatuan yang semuanya berkorelasi dengan wawasan kebangsaan. Selain itu, demikian juga dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Provinsi Jambi yang dinamakan Visi Jambi Mantap. Pemerintah Provinsi Jambi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakesbangpol Provinsi Jambi, menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan atau PPWK se-Provinsi Jambi tahun 2022. Acara ini dibuka oleh Kepala Badan Kesebangpol Provinsi Jambi, Mukti Said, dengan mengusung tema Bangkit Bergerak Bersama Pancasila Menuju Jambi Mantap 2024, bertempat di Aula Badan Kesebangpol Provinsi Jambi, Kamis 13 Oktober 2022. Rakor ini diselenggarakan dalam rangka revitalisasi-aktualisasi nilai-nilai kebangsaan, kemudian tentang pembentukan Kelompok Kerja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Provinsi Jambi tahun 2022. Kepala Badan Kesebangpol Provinsi Jambi, Mukti Said, dalam sambutannya mengatakan, penyelenggaraan Rapat Koordinasi ini sebagai upaya menyegarkan kembali dan memperkuat wawasan kebangsaan. Apalagi acara ini dilaksanakan pada bulan Oktober, yaitu memperingati Hari Kesaktian Pancasila dan Hari Sumpah Pemuda. Momentum yang menjadi cikal bakal persatuan dan kesatuan Indonesia dengan seluruh kemajemukan dan keberagaman di dalamnya. Mukti menegaskan, penguatan pendidikan wawasan kebangsaan itu sangat penting, sebagai upaya untuk menanamkan nilai-nilai wawasan kebangsaan. Ia juga mengatakan, nilai-nilai persatuan dalam keberagaman bukan hanya untuk anak didik, tetapi juga untuk pendidik, guru, dan tenaga non-kependidikan. Untuk itu, Pemprov Jambi melalui Bages Bangpol terus berupaya melaksanakan PPWK agar harapannya kepada generasi muda bisa menerapkan nilai Pancasila agar tidak melenceng dan tetap bersatu dalam semua keadaan. Pemprov Jambi melalui Bages Bangpol terus berupaya untuk melaksanakan pendidikan wawasan kebangsaan. Dengan pendidikan wawasan kebangsaan ini, kita berharap kepada kita semua, terutama generasi muda, yang mana-mana menerapkan putih-putih Pancasila itu dalam kehidupan kita seharusnya. Sampai melenceng, sekarang kita harus bersatu, berdamai dalam rangka negara keseluruhan. Nah itu, seolah kami sampai ke Bapak dan Kota, kita lakukan kepada seluruh Bapak dan Kota, S-Bangnya terutama, tentu melaksanakan pendidikan wawasan kebangsaan. Sementara itu, Kabit Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan sekaligus Ketua Penyelenggara Kegiatan, Amidi, mengatakan, Dengan diadakan rakor ini, hasil yang diharapkan agar telaksananya penguatan pendidikan kebangsaan di daerah sesuai Permendagri No. 71 Tahun 2021, serta terciptanya tenaga pengajar yang berkualitas dalam penguatan PPWK di universitas dan sekolah masing-masing. Dua pergiatan, mengoptimalkan pertama, mempengaman dan perlaksanaan nilai-nilai kebangsaan, guna mempercayakan dan memperkuatkan segala pembangsaan dan kebangsaan pernegara, memperdasarkan nilai pergiatan dalam kebangsaan 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 dan NKRI. Dua, dapat menggerakkan program kerja panggung kerja, pusat pendidikan perlaksanaan kebangsaan di kondisi jangka. Dua, dapat menggerakkan program kerja yang berkualitas dalam penguatan pendidikan kebangsaan kebangsaan di universitas dan sekolah. Dalam kegiatan ini dihadiri 70 peserta yang terdiri dari kelompok kerja PPWK Provinsi Jambi, Kaban dan Kakan Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten Kota, serta dosen dan guru SMA se-provinsi Jambi. Turut hadir dalam rakor ini dan Rem 042 Garuda Putih, yang diwakili oleh Pasibin Pers Mayor Infantri Herman N, ada pun sebagai narasumber kegiatan ini tenaga ahli pakar PPWK Provinsi Jambi.